Kita bersiapkan hati kita, kita masuk ke sesi kedua. Nah, kita berdoa dalam hati. Amen. Kita akan melihat penglihatan ketiga. Kita akan melihat penglihatan ketiga. Nah, dia kembali melayangkan mata dan melihat. Delapan penglihatan ini terjadi di malam yang sama. Dan sekarang penglihatan ketiga. Mungkin sudah sampai jauh malam. Nah, ini berarti penglihatan itu berasal dari atas, dari langit. Ini termasuk pekerjaan tangan Tuhan. Bukan ini atas pemikiran sendiri atau lamunan diri sendiri. Manusia, dia itu pasif. Lalu diminta untuk melihat penglihatan yang Tuhan berikan. Dan ini disambungkan dengan keadaan pada saat itu di mana mereka sangat membutuhkannya. Jadi, delapan penglihatan ini bertujuan untuk memimpin menuntun bangsa Israel. Nah,如果是夜间在睡觉的时候做的那个一梦, 人在睡眠当中,所以他没有办法去思考. Jadi, kalau mimpi ajaib, manusia itu sedang tidur, dia mimpi. Sehingga dia tidak dapat berpikir. Dan penglihatan itu beda. Dia sadar, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan bisa berdialog. Bahkan bisa berpikir. Jadi, inilah perbedaan antara penglihatan dengan mimpi. Ini hal yang sangat menarik. Oleh sebab itu, kita harus menerima penglihatan ini sebagai berita yang dapat kita terima. Dan bahkan kita harus sadar dan berpikir. Sesungguhnya penglihatan itu memberikan suatu pengajaran yang baik untuk kita. Nah,既然是出于神奇妙的作为,我们就要有敬畏的心. Karena ini adalah perbuatan tangan Tuhan, dan kita harus menerimanya dengan hati yang saleh. Dan kita harus taat, patuh. Jadi, untuk bangsa Israel pada saat itu, ketika Nabi Zakaria memberikan satu nubuat, bangsa Israel pada saat itu harus patuh, taat, menerimanya. Nah,第一个意象是讲,从全地去看. Nah,现在这个时间是最好的时刻. 建造圣殿最好的时刻. Pada pasal pertama, yaitu melihat negara keseluruhan, dan pada pasal dua ini adalah saat yang tepat. Nah,第二个意象是从这个帝国的历史来看. Penglihatan kedua, yaitu dilihat dari musuh dari negara negara bangsa Israel. Oh, jadi,第一个,第二个,都是讲到全地的. Jadi, tadi penglihatan satu, dua itu secara keseluruhan. Nah,但是,第三个呢? Yang ketiga. 把它縮小范围. Lebih diperkecil. 蒙到这个, Yerusalem这个城. Yaitu hanya membahas kota Yerusalem saja. Jadi,这个意象是从外围慢慢慢慢缩小到集中在这个, Yerusalem saja. Jadi, penglihatan itu dari tampak yang luar, dari yang besar, nambat-nambat lau menjadi mengecil. Nah,看到什么呢? Dia melihat apa? 有一个人手拿着准绳. Tampak seorang yang memegang tali pengukur. 这个准绳就是像我们现在的这个尺,两尺一样. Jadi, tali pengukur ini seperti kita meteran, ya? Oh,这个准绳是一种建筑用的工具,测量的工具. Tali pengukur ini adalah khusus untuk sebuah tali yang dipasang pada saat membangun bangunan. Nah,既然是讲到 Yerusalem. Dan, karena membahas tentang kota Yerusalem, 要拿准绳,要去量, membawa, memegang tali untuk mengukur. 看第二节, oh. Ayat 2. 先就问说,那你要往哪里去呢? Lalu, Nabi bertanya, kemana kah engkau ini akan pergi? Nah,他就对这个先知说,我要去量 Yerusalem看有多宽多长. Malaikat menjawab kepada Nabi, bahwa aku kah akan ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihatnya berapa besarnya, elebarnya, dan panjangnya. Jadi,那个使者拿着准绳,要当去量量看, 这个 Yerusalem有多大. Jadi, Malaikat memegang tali pengukur, dia mau mengukur, seberapa besarkah kota Yerusalem itu? Lalu, pada saat saya berbicara dengan Malaikat, ada Malaikat lain lagi yang muncul. Lalu, dikatakan, kamu bicara dengan orang muda itu? Nah,这个地方的少年人, 可能是指着 Sajjaliah先知. Orang muda itu, kemungkinan itu adalah Nabi Zakaria. 这是一个猜测. Yaitu seorang pengutus. 但是,这个不是最重要的. Tapi, itu bukan yang terpenting. 那,重点是在后面要讲的这些. Intinya, itu yang di belakang. 就是說,这个 Yerusalem,一定会有人居住. Di sini, dikatakan, Yerusalem pasti akan ada orang yang tinggal di sana. 以前,人很少. Dulu, orangnya sedikit. 因为,国家滅亡,这个城也被毁了. Karena, kota sudah musnah, dan akhirnya, negara itu menjadi hancur. 那,百姓几乎都被 luk到外邦去了. Sedangkan, bangsa Israel kebanyakan sudah dibuang. 所以,聊聊无几,人口很少,很少. Jadi, di sana sangat lenggang, orang sangat sedikit. 但是,现在,要丰盛发达,人会变成很多. Tapi, akan sekarang, akan makmur dan maju berkembang besar, karena manusia akan banyak di dalamnya. 而且,一直不断的发展. Bahkan, dia akan terus menerus maju. 他要变成一个,没有城墙的乡村. Yaitu, dia akan menjadi tempat, di mana akan padang terbuka, tidak ada tembok. 本来,这个都市,这个国家,它有城墙,因为要得到保护. tadinya, kota itu kan ada tembok, yaitu untuk menindungi. 那,乡村就没有城墙. Tapi, karena sudah maju, tidak perlu aja tembok lagi. 那,你现在有城墙的话,虽然可以得到保护. 可是,人多的时候, 那,这个城墙要拆掉,再往外,拓展,拓展. Jadi, betul, kalau kota itu perlu tembok, untuk menjaga, melindungi. akan tetapi, ketika mereka sudah maju, berkembang pesat, tembok ini harus dirobohkan, dan menjadi, diperluas, dan diperluas. Jadi, penglihatan ketiga ini, itu membahas tentang kemajuan dari kota Yerusalem. Kemajuannya ini, sampai tidak bisa dibatasi. Jadi, karena kota begitu maju, berkembang pesat, orang makin banyak, dirobohkan, terus menurus, diperluas, jadi, lebih baik tidak perlu ada tembok lah. Jadi, dibiarkan mereka, terus berkembang terus. Sebab, manusia, dengan ternak, makin banyak. Jadi, tidak perlu ada tembok lagi. Tadinya, mau diukur. Karena, pada saat itu, tidak bisa diukur lagi. Karena, kemajuannya, tidak terbatas. Jadi, pada saat itu, sampai masa depan, yaitu, terus menurus, maju, berkembang pesat. Tapi, dulu kan, tidak begitu. Mereka, kan, baru kembali pulang ke Yerusalem. Orangnya, masih sedikit. Tapi, penglihatan ini, mengatakan, kalian, nanti akan maju, berkembang. Karena, pada karya pasal 1, ayat 17, dikatakan. Jadi, disuruhkan bahwa, kota-kota akan berlimpah-limpah. Tuhan sendiri, yang akan memimpin kota itu. Nah, diukur, ayat 2, ayat 5. Oh, pada penglihatan itu, Tuhan sendiri berkata. Aku akan menjadi tembok berapi, baginya di sekelilingnya. Dan, di tengah-tengah, akan menjadi kemuliaan. Kemuliaan ini, itu akan bersinar terang. Sekarang, ada satu masalah. Manusia banyak, ternak banyak. Dan, kalau pada saat itu, tidak ada tembok. Ketika musuh menyerang, bukankah ini berbahaya? Jadi, kalau manusia banyak, ternak banyak, bagaimana mungkin, tidak ada yang menjaga? Tuhan berkata, Tidak perlu tembok. Aku sendiri akan menjadi tembok berapi, baginya mengelilinginya. Tadinya kan, tembok secara fisik. Tapi, sekarang kan, terus berkembang pesat. Tidak perlu ada tembok fisik. Perlu adanya tembok rohani. Tuhan sendirilah yang akan menjadi tembok api. Menggunakan api untuk melindungi, mengelilingi bangsa Israel. Jadi, musuh tidak berani mendekati. Jadi, karena temboknya itu mengelilinginya adalah api, jadi, semalaman kota ini terang-menderang. Bahkan, disini katakan, akan menjadi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan ini mulai dari mana? Bukan karena dari banyaknya manusia, atau banyaknya ternak. Karena, tapi Tuhanlah menjadi kemuliaan di dalam kota itu. Tuhan sendiri memakai tentara dia, dan memakai kekuasaan dia, untuk melindungi bangsa Israel. Jadi, kemuliaan tembok adalah karena Tuhan di dalamnya. Hari ini, banyak para muda-muda menggunakan komputer. Tapi kan, komputer itu ada virus. Jadi, kita harus pakai antivirus. Kalau kita kan belakangan ini ada antivirus ya, tapi di Alkitab sudah ribuan tahun sudah ada. Kita sudah 2,500 tahun ini, Alkitab. Nah,当时候的火墙, 神亲自做火墙. Tembok berapi ini adalah Tuhan sendiri yang mengelilinginya. Nah,这段话, 我们就会想起起事 lu里面, 也是这样想的. Pada ayat ini, perkataan ini, kita mengingat pada Alkitab Wahyu. 将来的那个新的 Yerusalem城, yaitu akan nanti, akan ada Yerusalem baru. 也是神亲自成为, 这个城的亮光. Dan Tuhan sendirilah, yang akan menjadi terang di dalam kota itu. Jadi,今天, 对我们教会来讲, bagi kita, hari ini, gereja kita, kita hari ini juga sama, seperti bangsa Israel mendapat, diberikan dorongan. Kita jangan berkata, kita hari ini jemaat sedikit. 我们刚刚讲了, 那个大牧师的教堂, 都人数很多. tadi kan kita berkata, di luar ada pendeta yang terkenal, jemaatnya banyak. Nah,我们从圣经看起来, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, 神的教会, gereja Tuhan, 它发展一段时间, sudah berkembang pada satu masa, 最后会吸引, 神所要拣选的人来. suatu hari nanti, dia akan menarik orang-orang, dan menerima Tuhan. 所以在 Isaiya书第二章, 第一节开始, 我们很熟的, 万民要留回这个山, Yesaya pasal dua ayat satu, dan berkata, bangsa-bangsa akan datang. Nah, Yuen福音第十章里面, 提到, 神的主的 yang, 会听主的声音, Yohanes pasal sepuluh, dikatakan bahwa, kalau itu domba Allah, dia akan mendengar suara Allah. Orang yang akan diselamatkan, mereka akan kembali kepada gereja benar. Yaitu, gereja Tuhan hanya satu. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita berpikir, kita Jumaat sedikit. Kita tidak punya pendeta terkenal. Di dalam gereja juga tidak ada pahlawan. Gereja tidak butuh pahlawan, kita punya Tuhan. Kita tidak perlu menuntut, adanya seorang pahlawan, dan tidak perlu memerlukan orang pahlawan juga. Apabila gereja ingin maju, kita perlu hamba, bukan pahlawan atau perwira. Setiap orang rendah hati, menjadi seorang hamba. Maka Tuhan akan menggunakan hamba itu. memakai hamba itu, dan Tuhan akan berserta. Biar tidak perlu mencari. Jangan berkata, kita tidak pandai bicara. Kita tidak punya pandaian. Kita tidak punya pandaian. Kita tidak punya pahlawan, tidak punya pandaiat terkenal. Kita lihat, Sajjah Liyah Su第八章. Sajjah Liyah Su第八章, 第一節开始. Ayat satu. Karena ini ada hubungannya dengan penglihatan ketiga ini. Dan firman Tuhan semesta alam berkata kepada Nabi. Ayat dua. Aku berusaha untuk sion dengan kegiatan yang besar dan memberikan semangat untuk mereka. Ini sama seperti dalam penglihatan yang ketiga tadi. Tuhan ingin menggiatkan bangsa Israel dan menghangatkan. Tapi Tuhan marah kepada bangsa-bangsa musuh. Oh, 这个 lihatan juga adalah bahwa. Di sini amarah artinya berapi. Jadi Tuhan对 Israe Liyah Su第八章来讲 就是火热. Tapi Tuhan对 Israe Liyah Su第八章 menjadi sebuah amarah. Dan kalau Tuhan kepada bangsa Israel menjadi kehangatan, tapi kepada bangsa musuh menjadi sebuah amarah. Nah, Israe Liyah Su第八章 karena bangsa Israel setelah jatuh dalam dosa, berdosa kepada Tuhan, makanya Tuhan membiarkan bangsa Israel dibuang. Sehingga kemudian Tuhan meninggalkan baik Allah. Baik Allah dihancurkan. Setelah berlalu 70 tahun dan Tuhan ingin mereka kembali pulang. Mereka harus membangun kembali. Baik Allah. Sedangkan baik Allah dasarnya fondasinya sudah dibangun. Dihren阻挡 结果他们 停了 15年. Karena rin tangan dari musuh mereka berhenti membangun 15 tahun namanya. Sen, 藉着两位 先是在鼓立. Akhirnya Tuhan memakai dua orang Nabi untuk memberikan dorongan bagi bangsa Israel. bahkan dikatakan sekarang akan kembali untuk Sion akan tinggal di Yerusalem yang di mana Tuhan tinggal di dalamnya. Tuhan tinggal di dalamnya. Jadi Yerusalem akan disebut kota yang setia dan jujur. Yang artinya firman Tuhan tidak pernah berubah. dulu tidak setia pada Tuhan. Iman mereka berubah. Akan tetapi sekarang mereka akan dibangunkan kembali. Tidak akan kembali berbuat hal yang sama meninggalkan Tuhan. Di sini dikatakan akan menjadi kota yang setia. Yaitu gunung Tuhan semesta alam yang disebut gunung kudus. Dulu mereka penuh dosa sangat kotor sehingga tidak ada yang disebut gunung kudus. Dan mereka kembali dan Tuhan tinggal di dalamnya sekali lagi akan membangun kembali kota. Dan Tuhan diam di dalam Yerusalem. Mereka dikuduskan kembali. Ayat 4 dikatakan dikatakan berjumlah penduduk semakin bertambah. Dan dikatakan berjumlah penduduk semakin bertambah. Di sini akan ada kakek-kakek dan nenek-nenek artinya umur panjang. Dan di kota ini banyak sekali suara orang-orang tertawa. Kalau di dalam kota hanya ada orang tua setelah orang tua meninggal maka kota itu tidak ada harapan. Dan di sana di jalan-jalan kota itu penuh anak-anak laki-laki dan perempuan mereka sangat bersukaria bermain-main di situ. ayah 7 di sini dikatakan Tuhan dari terbiti matahari dari timur yaitu mereka dari jauh dikembalikan pulang. Nah 以前 被 Tuhan 给 抛弃 的人 现在 要 重新 成为 Tuhan 的 子民 di sini kembali memberikan satu penjelasan tambahan tentang Yerusalem ini disebut melambangkan Gretzius Jati nantinya akan mendapatkan kemuliaan seperti apa? kita lihat ayat 20 pasal 8 ayat 20 Tuhan semesta alam berkata tadi kan ayat 1 sampai 8 Tuhan membanggil bangsa Israel umat pilihan Tuhan untuk kembali pulang Tuhan akan tinggal diam di dalam Yerusalem ayat 20 mulai membahas tentang bangsa lain jadi bangsa bangsa lain mereka akan kembali datang yaitu bangsa kafir non bangsa Israel ayat 21 penduduk penduduk yang satu akan pergi ke penduduk kota yang lain dan mengatakan mari kita pergi dan mencari Tuhan semesta alam penduduk penduduk kota lain mereka bersukaria dan berkata mari kita mencari Tuhan sebab disini ada kasihkar Tuhan begitu banyak kasihkar Tuhan dan berkata kami pun akan pergi 22 banyak suku bangsa dan bangsa lain tadinya mereka itu berlimpah-limpah itu pada saat mereka dan pemerintah mereka begitu kuat sekali mereka merasa diri mereka kosong mereka merasa dirinya hampa tidak ada penyertaan Tuhan tidak mendapatkan damai sejahtera yang sesungguhnya meskipun negara mereka begitu kuat tapi penuh dosa oleh sebab itu mereka mau datang memohon kasihkar Tuhan mereka mau merasakan kasihkar Tuhan mereka bersama-sama ingin datang ke Yerusalem 23 ayat 23 Tuhan berkata pada saat itu ada 10 orang dari berbagai bangsa akan datang yaitu memegang kuat-kuat punca juga seorang Yahudi dan berkata kami mau pergi menyertai kamu ini artinya bangsa Israel umat Israel hanya satu lalu bangsa 10 orang bawa kami pergi untuk menemui Tuhan yang orang Yahudi yang kau mau pergi mencari Tuhan bawa lah kami pergi mengapa karena kami mendengar bahwa Tuhan menyertai-Mu saudara-saudari dimanakah kemuliaan tembok dari kota itu bukan dari materi bukan dari tampak luar tapi Tuhan tinggal di dalamnya sebab inilah gereja Tuhan umat pilihan Tuhan jadi ada kasih karunya di dalamnya ada kebenaran Tuhan di sana inilah Tuhan tinggal di dalamnya beserta jangan takut hari ini kita harus yakin setiap orang harus merasakan bahwa Tuhan pernah menyertai kita karena suatu hari nanti kemajuan gereja Tuhan sendirilah yang akan menggiatkannya yang milik domba Tuhan domba milik Tuhan Tuhan akan panggil firman Tuhan ketika dikabarkan sampai ke seluruh penjuru pada saat yang sama orang-orang yang akan diselamatkan di mana orang-orang itu dipilih Tuhan mereka akan kembali pulang berkumpul di satu tempat yaitu Yerusalem rohani mengapa mereka datang bukan mau lihat pendeta yang terkenal bukan mau mendengar orang yang pandai bicara bukan mau melihat sulap bukan mau melihat betapa indahnya Allah mengapa mengapa tapi mereka mau mencari ke anugerah Tuhan ke anugerah Tuhan ada di sini harus mencari Tuhan sebab Tuhan ada di sini sebab Tuhan menyertai gereja ini ini kan gereja milik Tuhan sudah pasti Tuhan berserta di dalamnya kita harus yakin dan pasti tentang hal ini inilah gereja Tuhan ada kebenaran Tuhan di sini ada kasih karna Tuhan di sini sebab Tuhan tinggal di dalam Yerusalem saudara-saudari tiap hari kita merasakan kasih karna ini kita di dalam diri kita ada roh kudus ini adalah sangat mujizat sekali setiap kita berlutut berdoa ini ada mujizat yaitu roh kudus roh Allah di dalam kita jangan berkata tidak pernah mengalami mujizat kita berbahasa roh ini termasuk suatu mujizat karena ini pekerjaan Tuhan Tuhan sedang ada di sini tidak perlu pergi keluar mencari-cari tidak boleh meninggalkan tempat ini kita harus menggiatkan kita lihat satu orang Yahudi bisa membawa sepuluh bangsa kafir jadi gerakan seperti ini kita harus meneladeni dan menjalankannya kita harus mengabarkan apa yaitu bersaksi bahwa Tuhan ada di sini bersaksi bahwa keselamatan ada di sini mengabarkan kebenaran ada di sini bukan berkata seperti gereja lain kita di gereja kita ada pendeta besar bukan itu kita mau orang tahu dan melihat bahwa betul ada Tuhan berserta di sini sepuluhnya ketika Tuhan menyertai kita kita merasakan dan bahkan orang lain juga bisa melihatnya bagaimana kita bisa membuat orang melihat bahwa Tuhan menyertai kita terlebih dahulu saudara seiman semuanya harus pernah merasakan bahwa Tuhan pernah menyertai diri saudara 各位弟兄姐妹 saudari 你有没有每天都想说 Tuhan真的跟我同在 apakah kita pernah merasakan dan berpikir bahwa Tuhan menyertai kita bagaimana Tuhan menyertai kita kita sudah masuk ke dalam gereja yang menar kita telah masuk di mana ada gereja di dalam ada kudus kita bersama orang yang berjanji tentang keselamatan bersatu dengan dia kita telah menerima roh yang dijanjikan tubuh kita adalah baik Allah yang kecil yaitu di mana suatu baik ini Tuhan tinggal roh Allah tinggal masuk di dalamnya oleh sebab itu kita harus rindu akan kepenuhan roh kudus harus memohon kepenuhan roh kudus harus matuh pada pimpinan roh kudus jangan sampai roh kudus ini bersedih atau khawatir pada kita jangan kita memustahkan gerakan roh kudus nanti setelah kita nyanyi kita mau berdoa yaitu kita mau berlutut berdoa di mana Tuhan berserta kita mau sekali lagi merasakan kuasa roh kudus yang berlimpah lima dan begitu besar kuasanya dan kita tiap hari merasakan penyertaan Tuhan dan ketika kita merasakan penyertaan Tuhan kita mau mengabarkan kebenaran kita harus hidup di dalam kebenaran bukan dari bibir saja kita berkata kita dalam mulut dan memberitahukan kebenaran perlaku kita perbuatan kita juga menambangkan kebenaran di dalam perlaku kita perbuatan kita kita bersaksi tentang kebenaran sehingga orang bisa melihat bahwa betul Tuhan menyertai kita dan kita harus lebih memohon pada anugerah Tuhan kita harus lebih banyak merasakan perbuatan Allah yang begitu besar di dalam tubuh kita ada anugerah Tuhan kita tidak peduli kemana pun kita pergi kita harus terus-terus berkesaksikan kasih karanya Tuhan kebelakang ini saya mendengar seorang saudari yang bersaksi saya terharu sekali dulu saudari kita itu belum percaya Tuhan dia sangat kesal dan menjengkelkan bila mendengar orang berkata haleluya karena kalau kita di gereja sejati tiap bertemu menyampaikan haleluya kalau belum dapat roh kudus kita selalu mengulang-ulang kata haleluya puji Tuhan jadi ada jemaat kita bersaksi pada dia mengajak dia ke gereja ayo kita ke gereja saya tidak mau itu ada haleluya lalu malam itu dia mimpi buruk mimpi buruk mimpi buruk haleluya jadi karena saudari ini sering mendengar jemaat kita kalau bersaksi pada dia kalau menemui kesulitan atau badan ada sakit harus sebut haleluya pada malam itu dia mimpi buruk ada seorang iblis yang akan mencekik dia lalu karena dia teringat saudari berkata harus berkata haleluya lalu dia keras berkata haleluya langsung iblis itu pergi dulu dia bukan milik Tuhan sesungguhnya di dunia ini yang paling sebal pada kata haleluya yaitu iblis tapi kita kan memuji Tuhan berseru pada Tuhan jadi saudari ini sekarang paling suka kata haleluya karena dia telah merasakan penyertan Tuhan dia telah merasakan dia telah merasakan dia telah merasakan penyertan Tuhan jadi dengan kesaksian ini dia katakan kepada orang-orang sehingga bisa mencekkan bahwa ada penyertan Tuhan 所以我们 弟兄姐妹出去 看到我们的 亲戚朋友 我们不要一直 讲股票 不要一直 讲政治 在一个月要 选举 谁会当选 总统 不要一直 讲那些 这些死人 埋葬死人的事情 所以我们 弟兄姐妹出去 看到我们的 亲戚朋友 我们不要一直 讲股票 不要一直 讲政治 在一个月要 选举 谁会当选 总统 不要一直 讲那些 这些死人 埋葬死人的事情 要见葬死人的恩典 我们要让人 看见 看见 神跟我们 同在 我们要想很多 的办法 让人知道 神跟我们 同在 我们就不怕 福音 传不出去了 神同在 就自然 吸引人 过来 如果 如果 Tuhan beserta itu otomatis akan menarik orang masuk 而且吸引的是 要寻求神的人 不是要来 领面粉 不是要来 领奶粉 所以我们 人们 看到 神 我们会 吸引人 人 人们 真的 尽不 人们 找到 水 或 酱 不 人们 成功 不 人们 像那样 以前有些外教会 他们 为了吸引人 来 到他们的教会 去 面粉 奶粉 来 来 来 拍队 拍队 不是 我们要吸引的是 爱真理的 要神的 恩典的 要寻求神同在的 所以从我们开始做 你要去想 这场疫情 我还活下来 主耶稣一定要 让我做一些事情 但是 主耶稣让我们 国家 绝对不是说 你继续赚钱吧 他那些世界吧 不会是这样的 我们有一个传道人 被拆派到国外 去协助圣工 然后坐在这个飞机上 要吃饭 要吃饭 点餐 他旁边有做一个先生 从头到尾都没有说话 而且那个点餐的时候 用笔的 我点这个餐 他不是用讲的 所以我们传道人就说 这个不能讲话的人 好了 那那个餐点吃完了以后 旁边这位先生 拿出纸跟笔来 他拿出纸跟笔来 就写 他写 请问先生 你有信耶稣吗 给我们的传道看 传道不认识他 像我来传福音啊 我们传道就跟他写 是的 我有信耶稣 betul 我相信耶稣 看看他会不会停止了 不要再传了 我是信耶稣 结果他旁边这个呢 他继续写啊 请问你是哪一个教派的 我们传道就跟他写 我是真书教派传道 他继续写 他继续写 哈利路呀 我也是真书教派传道 我们的传道 第一个 高兴 pendeta pada kesan pertama dia suka cita 感谢主 puji Tuhan 真耶稣教派的信徒 jemaat gereja sejati 不能说话 tidak bisa bicara 在飞机上也传不音 di pesawat masih menginjili 太感动了 sangat terharu 就是这样让人 看到神的同在 jadi disitulah membuat orang bisa melihat dia disertai Tuhan 但是这个传道 他说 lalu pendeta ini berkata 有点不好意思 saya merasa malu sekali 应该是我传不音 harusnya saya yang menginjili dia tapi dia yang menginjili saya saya kan pendeta saya sangat tidak enak sekali lalu saya sendiri mendengar kesaksian ini saya juga sering naik pesawat lalu kalau saya ketemu jemaat mengabarkan injil pada saya juga gimana ini jadi di pesawat pun ada kesempatan menginjil jadi ada juga yang di pesawat itu diinjili akhirnya dia setelah mendarat dia ke gereja tapi ada juga yang tidak terima tidak apa-apa kita mau orang lain melihat bahwa inilah gereja di mana Tuhan tinggal di dalamnya siapa yang tidak bisa bicara di sini angkat tangan kalau tidak bisa bicara boleh tulis kita bisa bicara setiap hari satu hari itu berapa kata yang kita katakan dalam satu hari berapa kata yang dapat kita ucapkan untuk menginjil kita hari ini pesan pesan di WA terus teman orang tua bagaimana cara menurunkan darah tinggi yang dikatakan yang dikatakan lemon itu harus pakai air dingin tapi ada yang bilang harus pakai air panas bagaimana cara makan supaya nanti diabetesnya turun di mana di mana di mall mana ada diskon besar apakah kita di WA itu kita ada pergi kabarkan injil tiap hari bicara begitu banyak Pesan di WA begitu banyak kita biarkan hidup sudah melewati pandemi sampai hari ini masih hidup pasti ada maksud Tuhan membiarkan kita masih hidup 我们这个会堂 再用50年 应该 没有问题 kita aula ini mungkin 50 tahun ke depan tidak masalah 但是 50年 tapi setelah 50 tahun lagi 我们 在座的 还有 多少 人 还在 很快 就过 sebentar 20 30 小弟 隔了 几年 这几年 没有来 有一些 老朋友 不在 不是只有 年纪 大的 有一些 是中年的 也不在 saya pribadi 2-3 tahun tidak datang ada beberapa teman lama saya sudah tidak sudah pergi dulu mereka begitu rajin melayani 如果 我们 过去 没有 热心 做 功 如果 是 我们 走了 如果 diri kita yang berpulang 我们 想要 做 功 也 没 办法 昨天 我们 的 知识 介绍 小弟 今年 64 年 幸好 他 说 我 64 我怕 你们 猜 我 84 年 我 我 年 我 80 我 今天 我们 去看 一个 apple 头发 全白 93 我 问他 你猜猜我 几岁 差不多 80 所以 我们 有一个 saudari 93 年 都 我 说 他 我 说 我 说 可能 80 年 manusia ini sebentar saja akan berlalu Tuhan membiarkan kita melalui pandemi dan masih hidup kita ingin orang melihat bahwa Tuhan menyertai kita kita harus berpikir keras bagaimana agar orang melihat bahwa Tuhan menyertai kita dengan alamiah orang akan tertarik oleh kita orang yang tertarik ini adalah orang mengejar kebenaran dan mencari Tuhan jangan takut jangan takut, jangan khawatir, orang yang di baptis tidak banyak kita tidak perlu seperti gereja lainnya tidak perlu menggunakan cara mereka cari orang sembarangan di jalan lalu dibaptis kita mau orang yang tertarik itu orang yang menarik yang tertarik oleh kita adalah orang yang benar-benar mencari Tuhan benar-benar mencari kasih karna dan anugerah Tuhan biarlah Tuhan membantu kita, kita semua bergiat terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton!